Pemirsa kurang dari sepekan jelang hari raya Idul Adha penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan dan untuk mengetahui jenis hewan apa saja yang paling banyak diburu pembeli untuk dijadikan hewan kurban ada rekan Aulina di salah satu lapak penjualan kawasan Johar Baruk, Jakarta Pusat. Aulina bagaimana situasi penjualan hewan kurban di sana dan jenis apa yang paling banyak dicari? Ya halo selamat pagi pemirsa dan juga Juno mungkin agak bingung nih pagi-pagi saya sudah bersama dengan Sapi. Ya kita akan menjelang hari raya Idul Adha pada tanggal 17 Juni 2024 dimana untuk persiapan para penjual hewan kurban pun sudah sangat terlihat karena dimana-mana sudah banyak sekali hewan kurban akan dijual. Nah saya ingin sedikit mengajak Anda untuk berbincang sedikit dengan pemilik atau penjual dari tempat hewan kurban ini. Oke kalau gitu bisa ikut saya pemirsa disini Sapi yang tersedia sudah berbagai jenis ada limosin, PO dan juga metal. Halo selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi. Mas Arya boleh nih berbagi info sedikit bagi para masyarakat yang akan membeli hewan kurban ya utamanya. Untuk jenis sapi sendiri nih di kawasan Johar Baruk, tempat Mas Arya menjual ini ada jenis sapi apa aja nih Mas? Ada jenis sapinya jenis sapi PO, metal sama limosin. Oke untuk harganya sendiri nih Mas dari kisaran berapa sampai berapa mungkin? Dari kisaran harga 2, 1 sampai 50. Untuk perbedaan sendiri nih dari limosin PO dan juga metal itu apa aja Mas? Kalau metal sendiri dia warnanya merah ya. Warna merah. Sah untuk sapinya tapi kalau untuk PO dia putih ada punduknya. Terus kalau limosin itu dia ada beda di kepalanya. Oke untuk jenis kambing juga mungkin disini Mas kan saya lihat tadi ada jenis beberapa kambing disana. Nah untuk kambing sendiri mungkin jenisnya boleh diinfokan? Kalau untuk kambing cuma satu jenis aja. Untuk kambing untuk satu jenis aja. Untuk kambing sendiri nih sudah terjual berapa nih Mas? Sapi dan kambing semuanya sudah terjual berapa dari mulai tanggal 3 Juni Mas membuka lapak sampai hari ini? Untuk penjualan dari 3 Juni sampai saat ini untuk kambing sendiri kita terjual baru 25 ekor. Dan untuk sapi kita terjual 14 ekor. Untuk tahun ini belum ada peningkatan dibanding tahun-tahun yang lalu. Oke makasih Mas Ari atas informasinya. Dan juga pemirsa saya ingin sedikit memberikan informasi untuk sapi yang ada label kuningnya di telinganya itu tandanya sudah melaksanakan vaksin. Kembali ke Juno. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.